Sampai pada suatu hal, pada suatu hari itu keluarganya ini pergi ngurus suatu kerjaan yang ada di cabang di luar kota lain. Nah si anak ini ternyata kan 3 minggu nih kosong Bang Ale jadi ditinggalin ternyata di dalam rumahnya itu pikiran warga setempat anaknya dibawa ternyata anaknya ada di Ruko itu bakal sendiri nah tahunnya itu ketika kecium bau busuk dari warga akhirnya warga ngedobrak dilihat posisi itu anak yang dicari sama warga itu ada di posisi ruangan sel saya Amin Mereka 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini Saya menghadirkan seorang narasumber Yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya Jangan lupa untuk selalu support channel youtube Jejak Backpacker Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video youtube Jejak Backpacker Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimana pun berada Yang sampai hari ini sudah men-support channel youtube Jejak Backpacker Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik Yang ingin ceritanya diangkat di channel youtube Jejak Backpacker Kirim cerita menarik kalian melalui nomor whatsapp Yang saya cantumkan di bawah ini Dan teman-teman jangan lupa Saya minta bantu follow instagram baru saya Karena instagram yang lama hilang di hack orang yang tidak bertanggung jawab Ini saya cantumkan instagram saya disini Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Yudi Apa kabar Bang Yudi Terima kasih Bang Yudi buat waktunya Buat hadir di studio Jejak Backpacker Katanya Bang Yudi ini kan punya pengalaman mistis ya Itu tepatnya tahun berapa sih Bang? Di tahun 2017 2017 Ya cukup Ya berapa tahun yang lalu ya Oke mungkin Bisa kasih dulu sedikit aja Kisih-kisihnya Bang Seperti apa? Kisih-kisihnya itu Jadi di tempat saya kan distributor kantor saya Nah banyak gangguan yang saya alamin Jadi dari keseluruhan gangguan itu Penyebabnya dari korban bunuh diri Nah si korban bunuh diri ini Ternyata keluarganya punya Pernah ngejalanin suatu ritual Menurut penduduk setempat Oke oke Tapi sebelum Yudi menceritakan pengalaman mistis Yang pernah dialaminya Saksikan setelah Oh MG Yang satu ini Oke Bang Yudi Mungkin langsung aja kali Bang ya Boleh Buar menyingkat waktu Gak lama-lama Bang Yudi Nanti ditanyain keluarganya nih Bang Yudi gak pulang-pulang Oke silahkan Bang Yudi Saya ceritakan kali ini Itu terjadi pada tahun 2017 Nah lebih tepatnya itu Di kitaran bulan Februari atau bulan Maret lah gitu Saya agak lupa sih Nah sebenarnya kantor tempat saya kerja ini bergerak di bidang distributor Handphone Oke Salah satu brand ternama lah bisa dibilang Cuman gak perlu saya sebutin Yang kayak saya pakai ya Eh iya Nah saya itu sebenarnya sih Penempatan awal di 2017 itu Bukan di Sukabumi Karena ini kan kalau yang mau saya bawain cerita ini kan di Sukabumi Kejadiannya Nah saya itu sebenarnya penempatan di Bogor Nah setelah beberapa bulan saya penempatan di Bogor Nah kepala cabang yang ada di Sukabumi ini resign Resend itu Nah akhirnya Karena pihak kantor belum menemukan pengganti Kepala cabang disana Jadi saya disuruh cover dua area Jadi termasuk Bogor dan Sukabumi Lumayan luas sih bisa dibilang area coveran saya Nah pertama kali saya datang kesana Itu sore Karena saya baru adaptasi lah datang kesana Melihat keadaan Total personil disana itu 6 Jadi saya punya 3 sales Yang di Sukabumi ini Yang saya ingin ceritakan 3 sales Itu untuk area cover Sukabumi Cianjur Ketiga itu Nah terus ada admin finance 1 Admin gudang 1 Sama kurir 1 Jadi total 6 Sama saya itu 7 personil Kalau pertama kali saya datang kesana sih Saya ngeliat bangunannya kan dia semacam ruko Dua lantai Kalau dilihat dari luar sih dua lantai Cuman ketika saya masuk ke dalam itu Ternyata di lantai 2 itu ada space Seperti tangga lagi menuju ke lantai 3 Tapi cuman di belakangnya doang nih Sedikit lah mau ke arah lantai 3 Dan mau naik ke arah lantai 3 pun itu Tangganya tuh kita harus nunduk masuknya Jadi gak bisa kayak orang yang naik tangga normal begitu Agak tersembunyi sih tempatnya Nah kalau saya gambarin di awal itu Tempat kantor saya di depan ketika masuk itu ruangan saya Ruangan kepala cabang lah bisa dibilang Satu ruangan saya itu disekat sama sekeliling kaca Kaca itu kalau misalkan model kacanya hitam nih Bang Ali Kaca hitam ini kalau saya ngeliat ke luar itu kelihatan Tapi kalau dari luar ngeliat ke dalam itu gak kelihatan Kecuali agak mendekat atau ngintip lah itu baru bisa kelihatan Di belakang tempat saya itu agak ke dalam itu sebelum tangga ada di sampingnya kamar mandi Kalau saya bisa jelaskan ya Naik lagi ke tangga masuk ke lantai 2 Area ke lantai 2 setelah tanggal sebelah kanan itu ada area gudang Disitu ada area gudang, meja admin, meja finance Sama gudang disitu tuh jadi satu Nah disebelah tangga kiri itu ada kamar mandi Di lantai 2 Nah di ujungnya itu ada space Sekitar 2,5 meter lah Nah ada tangga untuk menuju yang saya bilang ke lantai 3 itu Yang agak tersembunyi Nah di lantai 3 itu ruangan sales Untuk meeting saya sama sales Nah di ruangan meeting sales itu Ruangan sih gak terlalu besar saya bilang Cuman cukup satu meja agak besar Sama bangku sekitar 4 atau 5 bangkulah disitu Nah agak di sekeliling itu kan jendela Yang sekeliling ruangan sales itu Masuk ke arah sana dikit itu Ruangan kayak semacam balkon Agak panjang sih ke sana Nah cuman emang suasananya balkonnya gak memadai lah Berlumut saya bilang Nah pertama kali saya datang sana sih Saya ngerasa ya hawanya kurang baik sih Kalau saya bilang Mungkin karena memang keadaannya seperti itu kan Cuman saya gak menggobris itu semualah Beberapa hari saya disana Saya coba kerja ya masih normal Mulai gangguan itu Saya mulai berasa-berasa ya kayak semacam Sekelebatan lah untuk awal-awal Pertama saya dikasih lihat Itu di seminggu awal Saya ngeliat ketika di jam Sore atau menjelang mengegrip lah Kurang lebih tepatnya setengah 6 atau jam 6 lah Saya kurang ingat pada saat itu Itu kalau misalkan saya lagi di ruangan saya Eh di ruangan saya ini nih Saya ngeliat kalau dari kaca Kayak ada bayangan lewat Dari arah luar ke arah dalem Karena kalau normalnya Orang masuk Dari pintu luar itu pasti bunyi bang Karena pintunya itu lumayan berat sih Kalau didorong itu berbunyi pasti Bunyi gesekan antara pintu ke lantai Nah ini gak bunyi gak apa Kayak ada yang lewat Saya bilang ah Udah lah saya gak gubris Nah selang seminggu lewat Baru tuh saya mulai tuh Jadi kalau misalkan di jam kerja saya itu kan Di jam 11 siang sampai jam 7 7 malam 7 malam Jam kerja normalnya Ya paling kalau ada lembur sedikit Paling 1 jam lah sampai jam 8 Paling telatnya Terkadang sales itu Kalau misalkan datang siang Kita briefing Di ruangan sales segala macem Di jam 11 atau setengah 12 Sales sudah jalan ke areanya masing-masing Untuk awal gangguan saya itu ya Saya ngerasa Di minggu setelah satu minggu saya disana itu Kan biasanya kalau sales pulang Kunjungan itu kan di sore Atau menjelang maghrib lah Mereka biasanya pada pulang Karena kan saya biasakan Kalau pergi briefing Pulang pun briefing Untuk hasil yang dia dapat lah di hari itu Kunjungan Nah ini tuh dia saya bilang Saya ngeliat Pertama kali menyerupai sosok sales Saya masuk Pertama kali Yang bener-bener jelas Jadi saya Lagi di posisi saya Ngerjain data Laporan pakai laptop Di ruangan saya Itu pintu Kebuka Pintu kebuka Ngegeser otomatis Saya nengok Sebelah kanan Itu dia lewat aja Udah Di ruangan saya Menuju ke dalam Ke atas Nah saya berpikirnya Itu posisi setengah 6 Saya berpikirnya Oh salesnya udah pulang nih Yang namanya si Fajri Kan salesnya ada 3 Si Fajri Andi sama Ilham Oke Nah ini udah pulang Saya pikir nih Udah doang saya tungguin Tapi Biasanya sales Kalau pulang ini Pasti ke ruangan saya Pertama kali dia lihat Pasti ruangan saya dulu Kalau saya gak ada Mungkin baru dia ke atas Nah ini aneh Tiba-tiba dia langsung Masuk ke dalam Langsung ke atas Saya berpikirnya Masih positif Mungkin salesnya Mau lapor langsung Ke admin kali Saya bilang Saya tungguin 10 menit 15 menit Saya tungguin Turun-turun Saya lesai Akhirnya saya ke atas Saya tanya Ke admin si Fajri Kemana ya Tadi saya lihat Udah datang Belum datang pak Belum ada yang datang Sales Bener Belum ada yang datang Bener pak Saya bilang Yang tadi saya lihat Siapa Saya bilang Udah saya gak banyak Ngomong Akhirnya Saya turun lagi ke bawah Saya turun lagi ke bawah Itu posisi Di jam 6.15 Nah sales Saya nama Fajri ini Baru datang Karena posisi Ketika saya naik Atas Saya tahu Kalau itu Bukan si Fajri Saya keluar nih Bang Ale Kedepan ruangan Rokok saya Saya ngerokok Menangin pikiran Saya bilang Siapa itu Posisi saya ada Di ngerokok Di depan ruangan Rokok saya itu Sales Saya nama Fajri Datang naik motor Di depan saya Langsung saya tanya Abis dari mana Kamu Saya bilang Bukannya tadi Udah Nyampe ke kantor Terus kok Malah pergi lagi Enggak Pak Saya baru Baru nyampe Ini kan Bapak Lihat sendiri Saya masih di posisi Di motor Berarti Saya lihat Siapa Sudah mati Saya berpikir Akhirnya Sudah saya Nggak mau Terlalu banyak Ngomong Untuk awal-awal Sudah saya Ajak masuk Nah selang Saya ngobrol Tentang masalah Pekerjaan Datang lagi Saya lesai Dua orang lagi Saya briefing Itu segala macam Sampai di jam Normal pulang Nah di besok Paginya Pas saya di besok Siangnya Masa tadi jam masuk Jam 10 atau jam 11 Itu masuk Bagian Kurir saya Jadi ketika Dinyapu Ngepel Kan biasanya Kalau orang Habis nyapu Kan bersih tuh Dipelin kan Segala macam Lantai Itu di lantai dua Kayak Ada jejak Jejak tapak Tapak Orang kalau Lantai basah Diinjek kan Masih ada Jejak tapak Kelihatan tuh Sepatu atau Kaki Jejak kaki Nah jejak Kakinya itu Yang anehnya itu Dia kan Kalau ngepel itu Kan dari lantai gudang Dalam ke arah luar Baru ke arah tangga Nah terus Begitupun di ruangan Yang mau dari tangga Mau arah ke lantai tiga Itu dia Mundur Ke arah tangga Mau turun ke bawah Cuman jejak kakinya itu Arahnya itu Dari tangga bawah Mau ke arah Naik ke lantai tiga Jadi jejak kaki Kedalam Bukan naik luar Harusnya kan Kalau memang Itu jejak kaki Dia kan jejak Mundur kan Ini jejak maju Ke atas Dia gak mau banyak Ngomong Nunggu kering Di pelulang Mau dia Diturun ke bawah Nah itu Kejadian awal-awal Itu sebenarnya sih Masing-masing kita Mengalami Cuman Si personil Masing-masing ini Masih ngekip Jadi Pengalaman kurir Seperti itu Dia ngalamin Di dua minggu berikutnya Itu Giliran Admin Finance Jadi ketika dia mau Sholat asar Bisa dibilang Dia ke kamar mandi Lantai dua Itu gak bisa dibuka Pintunya Nah Dia berpikir Ini kok macet Kalau pikiran Cuman Kalau Orang Bisa dibuka Itu kan Kalau orang kekunci Harusnya kan kekunci Ini muter Gak bisa dibuka Nah ini Bisa dibuka Gak bisa dibuka Tapi posisi gak kekunci Akhirnya dibalik aja ke dalam Menanya ke admin gudang Di kamar mandi ada siapa Gak ada siapa-siapa Si kurir lagi nganter Nah posisi si Pak Yudi Juga lagi di bawah Nah ketika dia ngecek Dua pintu bisa dibuka Ketika dia ngecek Dua pintu bisa dibuka Itu aneh sih Kalau saya bilang Itu cerita Itu cerita Ketika saya Nanyakan ke admin Venon tuh seperti itu Nah kalau Yang Saya rasa aneh lagi Itu kejadian Di lantai 3 Di lantai 3 itu Pernah Sales ketika dia Briefing Selesai Yang dua ini Jalan ke area Masing-masing Ada satu sales ini Dia ngurusin berkas Untuk toko-toko baru Yang daftar nih Jadi dia minta Waktu satu jam Kamu saya buat ngurusin data Biar bisa diserahkan ke admin Nah akhirnya setelah briefing Saya tinggal kebawakan Ke ruangan saya Jadi dia di atas Di ruangan sales sendiri nih Dia lagi ngerjain laporan Data Segala macem Biasanya kan kalau sales Pasti ditemenin sama kopi nih Di sampingnya Sama rokok Karena kan ruangan sales itu Yang saya bilang Keluarnya kan balkon Jadi ngerokok itu Nggak ada ruangan AC Masih aman lah saya bilang Nah ketika diselesai Ngerjain mungkin Separuh jalan Dia ngerjain Dia mau ngopi Dia mau ngerokok Rokok yang disamping kopi dia itu Nggak ada bang Nah Dia aneh kan Dinyari-nyari Mungkin dia lupa naro Dia ngecek di kantor Kretek rokok ya Gue udah ngaram filter Oke Rokoknya nggak ada Dicari ke kantong baju Ke kantong jaket Selana Sampai akhirnya Dimutusin Sekitar lima menit Dinyari nggak ketemu Entah dari kolong meja Di kolong bangku Nggak ketemu Dia ke warung lagi bang Turun Bilang pak saya ke warung dulu pak Mengapain beli rokok Saya pikir Oh yaudah lah Nggak apa-apa Biar kerja dikelar juga kan Dia pulang Selesai beli rokok Naik ke atas Rokok dia ada bang Disamping persis Di meja Saya pikir kopi Nggak bergeser Atau nggak berubah posisinya Ya dia bingung Dia udah megang Beli rokok yang dari warung Rokok yang dia tadi cari itu Ada di situ Lima menit lebih Dia nyari Gatuh deh Kagak ada Waduh Saya ber Nah Dia cerita seperti itu Nah Kalau si Itu kan si Seles Si Ilham Namanya Yang megang area Di sekolah bumi Agak dalam lah Jadi Yang megang-megang Terlalu deket toko aja Jadi dia Yang minta izin itu Nah Beda lagi Cerita dari Si Seles yang namanya Fajri Nah dia Kalau di ruangan meeting Seles itu Kalau dia kadang Kunjungan luar itu Sore udah pulang Nah Kalau sore udah pulang Dengasih laporan Ke ruangan saya Pak Saya tunggu di ruangan Seles ya Jadi pikiran dia Dia ngerjain Berkas laporan dia Sekalian dia Mungkin bisa ngerokok Kali Nah Dia ngedenger suara Kayak Semacam Tereak Enggak Bukan tereaksi Apa Kayak rintihan lah Bisa dibilang Rintihan kecil Gitu Didengerin Nama dia nih Bang Suaranya Kok makin lama Makin hilang Suaranya Nah berubah Kayak suara Orang kecekik Dia berubah Begitu Itu gak banyak Omong Pada saat itu Dilari ke bawah Langsung Ke ruangan saya Dilari Itu keringatnya Udah Segede-gede Jagung Saya bilang Kenapa Enggak pak Di atas Saya denger orang Kecekik Ah serius Saya bilang Itu jam 4 sore Bang Ale Kejadiannya Dia Saya bilang Masa iya Ayo pak Ke atas pak Kata dia sama saya Ah udah Saya bilang Udah gak usah Kita briefingnya Disini aja Saya bilang Karena kan Saya juga Awal-awal Kan udah mulai Ngerasain kan Yang menampakkan Menyerupai Seles itu Ah udah Saya bilang Udah Briefingnya disini aja Udah tuh Nah Kalau beda lagi Seles Si Andi ini Kalau dia itu Dia Pernah Duduk Ditemenin Sama sosok Si Andi ini Jadi Ketika Pulang kunjungan Dia ke atas Kebanyakan sih Kejadian di lantai 3 Itu sih bang Yang ruangan Seles itu Itu Ruangannya Banyak kejadian Angkernya sih Disitu Nah si Seles Andi ini Dia ngalamin Ketika dia lagi Ngerjain laporan Bangku kegeser bang Bangku yang Diseberang-seberangan Nama dia nih Kayak saya sama Bang Ale nih Saya lagi Ngerjain laporan Srek Kegeser Dia gak mau Dia gak mau Nggak gubris Tuh sama dia tuh Karena posisi Masih sore kan Mungkin pikiran deh Nggak lama Alat tulis dia tuh Ngeser Yang deket dia nih Alat tulis Dia ngeser Dia belum kabur Bang Nggak lama bunyi Duh Bangku jatuh Bangku dia tuh Seberang tadi ngeser Dijatuhin Duh Itu baru dia kabur Itu Pengalaman dia itu Dicerita Saya Pak Ini Masing-masing sales Akhirnya kan Ketika Dia pada mengalami Dia cerita Saya Pak Bapak pernah Ngalamin gak sih Pak Disini gak Tadi yang aneh-aneh Lah saya bilang sih Kalau yang aneh sih Belum Saya bilang Tapi kalau saya Ngelet sesuatu Udah Nyerupain kamu Saya bilang Sales Pajri Saya gitu Serius pak Nyerupain saya Iya Tanya Admin Pernah Saya bilang Saya gituin Nah Beberapa Bulan kemudian Itu admin Gudang saya Itu dia Mau turun ke bawah Menjelang isa Kayaknya deh Jam 7 lewat Itu kebetulan lagi lembur Dia mau ke bawah Beli makanan Kan biasa Kalau dari arah gudang Kan dia belok ke kiri Arah tangga turun kan Oke Cuman dia gak tau Kenapa iseng Dia kayak ngedenger suara Di ujung Pikiran dia mungkin Anak-anak sales nih Dia lah Jalan ke arah ujung Lewatin kamar mandi Lantai 2 kan tuh Otomatis tangga ujung Ke lantai 3 kan Dia ngeliat ke atas itu Dia ngeliat sosok Yang sosok diliat itu Semacam kayak Dibungkus putih Tapi gak kebungkus Poci gitu Kalau pocong kan kebungkus Kan rapih tangannya Dia enggak Tapi pakai kain putih Ini ada atasnya kukuk Itu disini Ini ada jerat Leher tuh Lidah dia tuh panjang Dia ngeliat Itu mukanya tuh Udah gak haruan Dia ngeliat Pingsan bang Di depan tangga Yang nemuin Kurir sama admin Finance saya Langsung manggil saya ke bawah Saya kasih Saya ke atas Saya cek Ini pingsan kenapa Saya bilang gak tau pak Dia ngomong mau izin makan Cuman tiba-tiba Saya lihat ada di ujung Jatuh Pingsan Saya bangunin Selang 15 menit Dia sadar Saya kasih wangian Di hidung Saya tanya Kamu kenapa Kok bisa tiduran Di tangga ujung Saya bilang Lagi ngapain Kamu kesitu Saya bilang Harusnya kan Kalau memang Kamu mau ke bawah Ya ke bawah Enggak pak Saya mendengar suara pak Kayak suara Rinti-rintihan Akhirnya saya coba Lihat Saya pikir Seles Nakut-nakutin lah Atau apa Dipikir Bercanda Tapi ternyata Saya ngelati sosok itu Di atas tangga Mau menuju ke lantai 3 itu Wah saya bilang Ini udah mulai nampakin Ke yang lain Saya pikir Cuman menyerupai Atau gangguan Saya pikir kan Kayak gangguan Gerakin benda lah Atau gangguan suara lah Saya pikir Nah ini udah mulai nampakin Ke admin saya Akhirnya saya coba nih Saya tanya ke sales Ini udah banyak gangguan Saya bilang Entah ini dari tempatnya Entah ada bawaan dari luar Dari kalian lah Maksudnya ke sales Yang sering kunjungan keluar Ada ngelakuin hal aneh Atau apa Ini kita harus berbuat sesuatu Saya bilang Karena kalau enggak Ya kita gak bakalan betah Kadang itu juga Kurir Cerita Dia tuh pernah Alat buat nyapa Amang ngepel dia tuh Enggak ketemu bang Jadi kan dia biasa Naruh di pojok Dekat kamar mandi tuh Di bawah tangga Itu enggak ada Jadi dia memang sering Kayak ngumpetin benda juga Yang anehnya itu Saya pun ngerasain Untuk kayak Benda-benda saya Digeser atau Digumpetin Saya juga pernah ngalamin Ketika saya lagi buat laporan Yaitu dia bilang Saya bilang Gelas saya tuh Bergerak nih bang Jalan Itu saya ngeliat real Makanya kenapa Saya percaya Amat cerita sales saya Itu pengalaman Dia diganggu kayak gitu Saya pun ngalamin Di ruangan saya Belum lagi Kalau saya ketika Shalat Shalat maghrib Di ruangan saya kan Itu Saya ngeliat kayak Sekelebat Gimana sih Banyak sekelebat Lewat Bunyi gitu Kalau pas kita lagi shalat kan Biasanya kan Kalau orang shalat kan Sunyi Hawaikan dulu Karena kan memang Posisi saya dibawakan Sendirian Itu bunyi Lewat Wah Langsung saya tetap fokus Alhamdulillah Si shalatnya Nah selesai shalat Saya tengok kanan kiri Gak ada apa-apa Gak ada yang ngaminin Gak ada Nah Yang bingungnya lagi Itu Saya kan Awalnya ketika masuk ke sana Saya kan pulang pergi nih Bang Ale Untuk pegang Sukabumi Jadi Dapet Inventaris mobil Saya pulang pergi Ke Jakarta Nah Setelah udah berapa bulan Banyak gangguan seperti itu Akhirnya saya ngomong ke Seprofessor saya nih Ke manager saya Pak Saya pulang pergi Capek Saya bilang Badan juga berasa Bisa gak Kalau saya dapet budget Untuk Di tempat tinggal Di sekitaran Sukabumi Akhirnya dicariin nih Bang Kantor Rama kantor nih Tempat tinggal kosan Nah itu Saya dapet tempat tinggal Jaraknya 2,5 kilo Dari kantor Dia tempat tinggalnya Masuk ke dalam area perkampungan Tapi masih di pinggir jalan Besarnya sih Nah yang saya aneh ini Tempat kosannya ini kan Kalau tampak luar Dua lantai doang Nah ketika saya masuk Ternyata Dia tuh Yang saya masuk selantai Ketika pintu masuk itu Lantai 3 ternyata Bang Jadi naik 1 lantai Lantai 4 Nah 2 lantai lagi Ke bawah Nah saya dapet tempat tinggalnya itu Di lantai paling dasar Tempat kosan saya Ya Enggak terlalu besar juga sih Tempat tinggalnya Posisi pada saat itu Kok gak salah Sekitar 450 ribu deh Untuk harga kosan disana Itu udah kasur Lemari Kamar mandi Di dalam Nah Kalau saya berjalan Saya tinggal disitu Sehari dua hari sih Belum ada masalah Belum ada gangguan lah Cuman hawa-hawa gak enak Mungkin karena memang Di posisi paling dasar Kali Bang Jadi Hawa pengap Berasa Nah selang banyak Gangguan yang terjadi Di kantor Saya berpikir nih Cuman ada di kantor doang Saya sempat diganggu juga Di Sampai ke kosan Entah itu dari keran Kamar mandi saya bunyi Di dalam kosan Jam 1 malam Bang Ale Keran kamar mandi bunyi Saya tinggal sendiri Itu sih gak logis Menurut saya Tapi di sebelah-sebelahnya rame Di sebelah-sebelah bunyi Bang Kalau di Sukabumi itu Orangnya memang Kosannya sih Rame Maksudnya penuh Kamar-kamarnya Cuman Yang gak ngebaur Masing-masing Jadi ketika di jam segitu Mereka udah pada istirahat sih Kalau saya rasa Dan hawanya kan Di sana dingin Bang Ale Kalau di Sukabumi itu Di jam-jam segitu Gak kayak di Jakarta Beda kan Nah Itu sih anehnya itu Keran kamar mandi Saya bisa Bunyi sendiri Awalnya sih berpikir Mungkin keran saya rusak nih Saya masuk ke dalam Saya matiin Mati Bang Ale Airnya Saya nyalain lagi Nyala Jadi bukan rusak Dol Kayak yang dia ngebuka Sendiri nutup sendiri Gitu Enggak Bukan yang begitu Tapi memang normal Kerannya Aduh Saya bilang Siapa nih Saya bilang Kok bisa Jam 1 malam Saya pikir Seperti itu Kejadian Nah Besokan harinya Selama 2 hari lah Bukan besokan 2 hari Kemudian itu Saya tidur Kayak ada yang ngetok Bang Ale Ngetok itu dari pintu kamar mandi Bukan dari pintu luar Bukan Tok-tok-tok-tok Setengah 2 Tok-tok-tok-tok Suara kalau di kuping itu Samar-samar Bang Ale Jadi Kayak suara dari luar Akhir saya dengerin Pintu ke arah luar Kok bukan suara dari luar Tok-tok-tok-tok Saya denger di pintu kamar mandi Bang Ale Itu Alhamdulillah Saya gak buka Kalau saya buka Saya kurang tahu deh Di dalamnya itu ada apaan Itu saya balik ke kasus Saya tutup bantal Enggak keluar Berasa tremor Berasa banget Tapi masih berani ya Itu posisi Kayak orang gemeter gimana sih Kayak orang habis gemeter gitu Ada setengah jam ada saya Saya tutup selimut Saya baca-baca Langsung saya Stop-stop-stop-ron Apaan ini Kalau memang dia niat Nggak ganggu saya atau apa Ya jangan sampai segininya Maksud saya Saya bilang Nah Berjalan Nah Semenjak dari situ Saya akhirnya Saya sih ngomong ke Saya lesaya nih Kamu tahu gak area kosan Daerah tempat saya Dikata deh Tahu pak Yaudah coba Kamu main kesini Akhirnya saya ajak nih bang Selang satu minggu Lebih lah Saya ajak Saya lesaya Yang namanya Andi Yang untuk pegang area Sekitaran Sukabumi Nah saya ajak buat nginep Karena kan dia single Masih single Jadi masih aman Buat diajak nginep Cobalah temenin saya Nginep yuk Saya bilang ke kosan Jangan Biar kamu tahulah Saya bilang Oh yaudah pak Cuman saya gak cerita Ada kejadian seperti itu Bang Ale Karena kok saya cerita Gak mungkin dia mau Nah saya nginep nih Dia nih Di tempat kosan saya Ngobrol 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 Sampai jam 1 malam Nah di jam 1 malam Gelas tiba-tiba Terang Di dalam kamar saya Itu saya lagi ngobrol berdua Di lantai duduk Deket pintu Depan Depan kamar saya Gelas Deket Dalam yang meja Seberang kamar mandi saya itu Tang jatuh Kalau angin sih Gak mungkin bang Ale Itu menurut saya Wah Saya lesen langsung Lah apaan tuh kak Udah gak apa-apa Saya bilang Kita beresin aja Sambil baca bismillah Beresin Tidur nih akhirnya Mutusin gue tidur Berdua nih bang Ale Nah ketika tidur Itu Saya biasa Ngedengar suara Kayak orang ketawa Hiii Hiii Cuman panjang Bang Ale Suaranya Hiii Wah saya ben Ini mungkin suara Dari luar Saya bilang Karena kan Saya Saya lihat Di belakang kosan itu Masih perkebunan sih Kayak Banyak pohon-pohon Lumayan Lumayan Lebat lah Pohonnya Di belakang kosan itu Mungkin itu Masih tanah Milik orang yang Belum di apapain gitu saya masih biasa Bang Ale karena kan saya udah dapet gangguan yang lebih dari itu di kamar mandi Nah ternyata bukan saya doang Bang Ale yang dengar salesnya ternyata belum tidur juga cuman pura-pura tidur saya tahu pas paginya di ngomong Pak semalam mau denger suara ketawa gak Pak lah saya bilang kamu denger-denger lah saya kira kamu udah tidur enggak Pak saya pura-pura tidak tidur mendengar suara itu makasih madep-madepnya menyebrangin Bapak tadi Aduh saya bilang berarti bukan saya doang Bang Ale yang denger nah saya penasaran dong ketika selesai tanya seperti itu kan kebetulan tetangga kosan saya ini keluar oke berangkat kerja juga suami-istri jadi pas suaminya depan pintu saya lagi sepakai sepatu saya tanya Mas boleh nanya sesuatu gak Mas di sini udah berapa lama-lama saya sih ada setengah tahun Pak Oh pas kalau di sini sering ada gangguan-gangguan semacam dari mahluk-mahluk atau apalagi tuh deh kalau saya siap dulu lama sekali nggak pernah tadi ya cuman kalau kayak orang-orang lain sih banyak yang ngomong itu tempat lumayan angker kosannya katanya cuman alam karena saya nggak pernah diganggu tadi aman-aman aja dan dia juga pengantin baru kan jadi ya dia nggak dapat gangguan saya juga jadi aneh kenapa sayang sebelah dia malah dianggu udah beberapa kali nah selang berjalan selesai ngalamin tepat dua bulan atau tiga bulannya itu saya tidur nih posisi Bang Ale tidur karena kalau saya malam suka mendusin Bang Ale kalau orang tidur tuh suka mau buang air kecil lah entah itu mau minum lah kausan tiba-tiba bangun itu saya lagi gulang-guling gulang-guling kan sih kau tidur biasa sendiri kan ada bantal mengguling saya meluk guling Bang Ale saya ngegeser tangan saya saya pegang tebel Bang Ale kan kalau guling kan kerangkul kan ketutup semua gitu kepeluk kalau ini apaan saya nengok Bang Ale itu ngadep ngebelakangin saya Bang Ale bentukan putih itu saya nggak ngeliat ngeliat mukanya untungnya Bang Ale jadi saya meluk itu bisa dibilang meluk kocong Bang Ale disamping kasur saya persis di tempat saya tidur rebaan itu setengah 2 pagi itu sehingga banyak omong saya langsung berdiri loncat ketakutan buka pintu buru-buru kaget saya naik atas ke lantai ketiga saya keluar itu saya sampai subuh Bang Ale di depan kosan saya duduk aja karena kan kalau penjaga kosan itu bangunnya setelah subuh biasanya dia tidur di kamar penjaga kosan itu ditidur dibangun setelah subuh kan itu saya bangun karena di tepak sama penjaga kosan Mas kamu ngapain disini ya kata dia enggak Pak tadi enggak kamu ngapain dari jam berapa saya bilang dari setengah dua Pak emang kenapa di depan di kamar kenapa kegerahan saya kan suka bumi maandum sekat tadi karena dia tahu saya dari Jakarta kan jadi mungkin dipikir perbandingan hawaan saya bilang enggak Pak enggak apa-apa sih udah tuh saya ngalamin gitu besokannya sih lumayan badan lumayan enggak enak Bang Ale mungkin karena efek itu meluk kocong kali jadi kebadan bawaannya tuh kalau kerja sakit bakang keberat makanya saya ketika saya masuk kerja saya coba tanya nih sama orang penduduk setempat dari personil saya ternyata admin finance saya nih yang yang punya tempat di daerah sekitar situ di itu orang tuanya memang asli di warga situ saya bilang coba kamu cari tahu di sebel ini penyebabnya kenapa saya bilang apa perlu panggil saya orang pintar Pak saya bilang nggak usah saya bilang kalau memang kita bisa tangan sendiri coba kita cari tahu lah duduk permasalahan seperti apa saya bilang kok bisa sampai gangguan dari kerjaan kantor sampai saya ke kosan saya belum saya tanya personil saya karena masing-masing mereka nggak ada diganggu di rumahnya Bang Ale jadi gangguan mereka yang mereka alami cuman di kantor kantor aja jadi dirumah nggak ada gangguan apa-apa tapi saya ngalamin sampai ke kosan akhirnya cari tahu nih ngobrol 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 sama penduduk setempat saya pun coba nyari tahu ketetangga ruko saya nih jadi ruko saya kan tiga ada di tengah-tengah posisinya jadi ada kanan nama kiri sini ada ruko juga saya ngobrol ngobrol mas ini udah berapa lama sih ya kalau saya sudah berjalan 4 tahun Pak nih tempat saya mama tempat Bapak udah kosong sekitar dua tahun atau tiga tahun lah tapi memang banyak orang yang ngontrak di sini nggak bertahan lama paling hitungan bulan ganti misalkan tiga bulan ngontrak di sini mengganti lagi tiga bulan sama perusahaan lain ganti lagi nah sampai tempat Bapak nih ya tadi ya dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya mereka juga banyak yang ngeluh tempatnya enggak nyaman sering diganggu batang ini dari kayak dari omongan dari tetangga ruko saya saya bilang oh pantesan saya bilang saya juga ngalamin saya ya kalau di tempat ruko sesi paling cuman ke suara-suara doang sih Pak tadi entah kayak suara ngetok-ngetok ketidih cuman gak sampai ekstrim yang saya cerita ke mereka nah saya cari tahu ke admin dan saya dia ngasih tahu ternyata itu tempat dulu fungsinya buat tempat tinggal Bang Ale jadi dijadiin rumah sama orang pendatang nah orang pendatang ini punya usaha lumayan banyak cabang usaha dia ternyata keluarganya ini sering banyak undang orang ke rumah dari penuturan cerita ini dari orang tuanya salah satu personal saya banyak di ngundang orang ke rumah entah itu mereka melakukan suatu hal apalah punya silih berganti orang banyak yang datang dulu waktu fungsinya masih rumah nah sampai akhirnya dia bisa beli segala macem Bang Ale si keluarga ini dia punya usaha maju segala macem belum banyak cabang tapi dia enggak bisa ngurus anaknya karena dia enggak selama awal dia tinggal disitu anaknya ini masih sering main konsultasi ini masih sering mainlah bersosialisasi sama penduduk sekitar nah semenjak keluarganya ini udah mulai beli segala hal usahanya maju anak tunggalnya ini ini enggak pernah kelihatan lagi Bang Ale nah penduduk sempet nanya kenapa si anak ini saya dikasih tahu namanya sih banget ya anak tersebut enggak pernah kelihatan lagi Oh ada dia lagi fokus sama urusannya apa segala macem lah pukai selalu beralibi lah dari pihak keluarga sampai pada suatu hal bilang pada suatu hari itu keluarganya ini pergi ngurus waktu pekerjaan yang ada di cabang di luar kota lain nah si anak ini ternyata kan tiga minggu nih kosong banget jadi ditinggalin ternyata di dalam rumahnya itu pikiran warga setempat anaknya dibawa ternyata anaknya ada di Ruko itu bakalnya sendiri nah tahunya itu ketika kecium bau busuk dari warga akhirnya warga ngedobrak dilihat posisi itu anak yang dicari sama warga itu ada di posisi ruangan sel saya itu posisi lagi ngegantung ini kesayap Hai hampir dia mau putus Bang Ale ini setengah saya peternaknya umur 21 cowok itu warga disitu akhirnya dia ngasih tahu ke orangtuanya manggil polisi segala macem ini anak ternyata dicari tahu ya memang sengaja ditumbalin ketebal isu-isu dari warga setempat makanya ditinggal sampai lumayan lama karena kalau orang yang normal bunuh diri enggak seperti itu sih jadi emang warga udah curiga sebenarnya isu-isu meredar ya ini anak ditumbalin entah dari ritual entah apalah entah itu sengaja digantung itu nggak sampai saya enggak terlalu ngikutin terlalu jauh kesana sih cuman isu dari warga seperti itu nah berarti saya berpikir ini gangguan ini muncul dari si korban ini Bang Ale yang saya lihat jadi saya ini bisa nyerupain mungkin bisa dibilang belum tenang lah ininya apa harwa dia pada saat itu pakai sampai ngeganggu nyerupain selesai ya terus si admin saya juga melihat posisi di atas tangga yang ininya kejerat berdarah keluarkan yang lidahnya keluar Nah itu penampakan asli ketika bunuh diri seperti itu ini banyak darah lidahnya keluar sampai bener-bener mentok lidah keluar gimana sih itu posisinya Hai masanya coba cerita Kenapa disampai ngeganggu masuk saya ke kosan saya kan saya coba tanya ke beberapa kenalan saya lah yang ada di daerah Bogor ya itu diminta disempurnakan secara langsung jadi dia mau pengen berinteraksi sama saya cuman mungkin caranya kali Bang Ale yang salah jadi dengan gangguan karena selama dia kalau ngeganggu kayak ngegeser benda dia menyerupai eh personil saya atau dia nonggolin bentuk suara ya saya nggak pernah gubris dalam artian kan biasanya udah nanti kamu nggak usah ganggu saya nanti bakalan bantu kirim doa buat kamu saya nggak sempet ngomong seperti itu sih Bang Ale jadi ya disamping ngerasa hawa takut sama gangguan jadi saya nggak terlalu mikir sampai situ Nah akhirnya ketika saya ngerasa saya meluk dia yang dikosan itu pun kata-kata orang kenalan saya yang di Bogor itu yang saya peluk ya dia Bang Ale dikosan itu ikut dia yang ikut ngeganggu saya sampai kekosan dan yang ngeganggu ketika ada ngetok-netok dari dalam kamar mandi kosan itu juga dia Hai si sosok itu dia ngeganggu karena diantara yang lain kenapa dia mengganggu saya lebih peka Bang Ale saya Oh saya lebih sensitif sih kalau ama hawa atau ama sesuatu hal seperti itu walaupun saya enggak terlalu bisa ngelihat mata telanjang sosok-sosok segala macem tapi lumayan peka saya jadi dia mungkin coba minta bantunya seperti itu cuman ya cara dia kan nakutin tetep lah kita manusiawi lagi tetep takut Bang Ale namanya diganggu seperti itu kalau yang lain mungkin karena mereka nggak sensitif ya mereka nggak sensitif jadi mungkin dibuat supaya mereka percayalah Oh kalau makhluk lain tuh ada selain manusia maksudnya seperti itu karena kalau kayak sales diganggu di ruangan sales itu terkadang sales itu aku suka telepon suara berisik terus suka ngomongnya aneh-aneh wale kalau telepon nama temennya ini misalkan ah ngomong-ngomong bahasa yang enggak baiklah namanya namanya ya samalah Iya saya di kantor juga gitu ngomongnya ya kasar lah ya gitu agak kasar jadi kalau sosok-sosok itu kan enggak terlalu suka sebenarnya mengalir sama bahasa-bahasa seperti itu pakai sering diganggu tayang rokoknya di umpetin entah yang dari suara tapi kalau yang suara rintihan sales ngedenger itu ya mungkin itu suara ketika dia menjelang ajalnya kali banget orang suara ngerinti nggak lama kok suara seperti itu deh ngedung jadi kalau saya bilang ketika semuanya saya tanya satu persatu sampai saya tanya ke temen saya ya bisa dibilang ceritanya sih lumayan sinkron sih saya bilang banget jadi gangguan dari sosok itu makanya ketika saya berjalan disana selama satu tahun Nah setelah saya tahu kalau memang itu dari si sosok itu saya coba eh bikin pengajian kecil sama personil saya di ruangan sales saya tuh di jam sore saya bikin pengajian coba kita doain saya bilang kalau memang gangguan dari sosok ini tujuan dan kita baik buat ngedoain lah saya bilang semoga eh segala macem amal ibadah segala macem perbuatan dia di dunia ya bisa diampuni nah semoga bisa tenang lah segala ya hamdulillah setelah dibacain pengajian lah sama rutin dipakai jadi tadinya saya sholat biasa di ruangan saya saya pindah ke atas sekarang malah leh semenjak kejadian itu namanya di ruangan sales saya pakai buat sholat Alhamdulillah sih semenjak kejadian itu enggak pernah lagi ngalamin ngalamin hal-hal aneh yang ganjil seperti itu tapi kalau didatangin lewat mimpi gitu dia kayak biasanya kan makhluk itu kan ada aja mereka untuk mengucapkan atau menyampaikan sesuatu misalnya ucapan terima kasih atau apa melalui mimpi atau melalui apa gitu nggak ada kalau dari mimpi sih enggak ada sih banget lebih banyak ke interaksi langsung sih kalau saya ngalamin ketika disuka bumi itu bahkan sampai dinemenin tidur saya tuh saya nggak tahu tujuannya apa kan awalnya ya dengarkan ini barbar banget ya ini sih korin-korin dari si siapa si yang meninggal ini nah berarti kesalahan orang tuanya yang fatal banget nih buat dia hingga dia sampai meninggal gitu bahkan meninggalnya juga kan bukan meninggal yang wajar yang normal bukan iya nah ini ada kemungkinan dia ini digantung sama orang tua atau atau gantung diri kemungkinan sih dua itu itu karena dari warga setempat ketika dia ngabarin ke orangtua respon orangtuanya kayaknya sih nggak kaget Bang Ale beda sama orangtua yang kehilangan anak ya apalagi anak-anak tunggal kan anak satu-satunya biasanya ke orangtua dikabar nih anaknya kamu nih kadang ditemuin lagi gantung diri pastikan ke orangtua normal kaget Bang Ale listris lah udah pasti historis nangis segala macem lah tindakan nah ini dari si orangtua cowoknya ini dikabarin katanya responnya pun nanti saya datang sana nanti saya cobain paling begitu doang ya agak aneh sih ganjil ya makanya orang-orang setempat penduduk itu berpikir si keluarga ini ngelakuin suatu ritual karena banyak ngundang orang juga Bang Ale dateng loh yang saat saya bilang semasa dia dari nempatin disitu jadi disering banyak ngundang orang dateng lima orang enam orang dateng entah itu deh kalau warga ngedenger ke suara-suara lumayan agak gaduh berisik entah mereka yang ngelakuin apa di dalam warga sih enggak pernah ngecek besek mungkin kayak sektor penyembah setan gitu mungkin kemungkinan besar melakukan ritual ya mungkin kesugihan kesugihan bisa jadi Bang Ale banyak kemungkinannya sih karena warga juga enggak terlalu tahu cuman isu itu berkembang sendiri di warga setempat ya karena banyak hal ganjir dan ketika keluarga anaknya ini meninggal otomatis itu tempat langsung dijual Bang Ale sama sih yang punya ini makanya jatuh ke pemilik yang baru disewakan buat fungsinya dipakai untuk kantor atau gudang lah antara dua itu jadi yaitu dia banyak orang nyewa tiga bulan enggak enggak kuat enggak kuat tiga bulan sampai ketemu saya kantor saya nyewa disitu kuat ya buat kuat-kuat kuat-kuatin Bang Ale karena bisa dibilang karena tujuan kita akan baik untuk mencari nafkah dan dipakai ibadah juga kan tempatnya cuman memang cara korinnya itu yang mungkin menurut saya sih lumayan salah menurut kita menurut sekornya bener ya karena dia enggak tahu cara menyampaikan dia apa namanya yang masalah yang ada di dia itu gimana nih masih manusia ini ini paham bisa paham betul karena saya cuma interaksinya seperti itu enggak ada interaksi bicara atau apa atau melalui melewat mimpi itu enggak ada sih bakal paling itu sih cerita saya sih pengalaman yang selama saya alamin selama kerja di Sukabumi kalau saya sih ya betul-betul pasti saya langsung pindah sih pindah kecet atau pindah rumah karena itu dari awal saya dengernya wah gila sih ini berinding banget dari awal sampai selesai ini setan nyanyi atau korinnya ini terlalu barbar ya Iya dia menampakkan diri atau mewujudkan dirinya itu bener-bener ekstrim dia dia pakai berbagai macam cara dia buat tujuan interaksi ke sayangnya makanya ya karena saya juga kan saya bilang saya orang cuman peka doang mahal enggak enggak yang seperti orang bisa berinteraksi Oh lu maunya apa sih ya kan enggak seperti itu sih karena saya juga takut so tahu juga akan nantinya ketika saya coba walaupun kita nggak melihat wujud dia atau ada gerakan benda segala macam kita ajak ngobrol saya berpikir ya takutnya nanti malah kesalahan maka saya nggak mau banyak tapi malah lebih banyak ketakut sih Bang Ale karena gangguannya itu mendadak banget manusiawilah kalau orang pada saat diganggu seperti itu shock kaget apalagi menyerupain selesai itu saya badan sampai enggak enak banget badan saya enak apalagi yang saya mulut pocong pun sama badan saya merasa enak saya bayangin ini berarti kejadiannya tahun berapa 2017 ya kalau kejadian yang Bang Yudi maksudnya kejadian si sebelumnya ini Oh di tahun 2005 atau 2006-an gitu banget jadi sepanjang kejadian itu dijual ya hampir 10 tahun ini disewain nggak ada yang betah Bang Ale Roko itu disewa ketika di di punya pemilik baru disewakan buat fungsi kantor yaitu orang nyewa kadang sampai bertahun-tahun pakai hitungan bulan selama 10 tahun itu cuman kantor saya doang yang setahun di situ tapi warganya warga lokal warganya warga lokal cuman memang kalau rukonya itu kesekat sama beberapa kayak rumah kosong atau halaman lumayan pohon-pohon besar sih baru rumah warga maksudnya bukan bukan rumah bukan orang luar atau apa gue bule yang apa Oh yang pertama kali si keluarga yang meninggal yang meninggal warga rokok maksudnya orang kita orang Indonesia cuman orang-orang pendatang bukan asli dari Soekabungi Hai yang warga bilang seperti itu Hai misalkan sih kau seles-selesnya ini cuma itu aja ya untuk yang enggak ada yang lebih ekstrim lagi ya mereka ya jadi mereka sendiri tetap lanjut nih kerjanya sampai saya pindah balik lagi ke Bogor dan di situ ada atasan pengganti saya itu itu mereka masih pada betah sih tetap sampai sekarang saya keluar dari perusahaan saya itu di 2018 bulan Desember terakhir saya keluar itu ketika saya di Bogor setahun setelah kejadian setelah setelah kejadian ya kalau faktor saya keluar kerja sih karena memang enggak udah saya nggak aware sama pihak perusahaan sih Bang Alen itu sih kalau seles-seles yang lain masih ada Oh udah ketika saya keluar saya dapat kabar sih masih mereka bertahan cuman saya kurang pahamnya mereka sampai di tahun berapa saya sempat lost kontak sih Hai seperti itu oke Bang jadi terima kasih buat waktu waktunya yang berbagi cerita di ceritanya gitu kemarin jadi awal sampai terakhir gua ngebayangin saya ngebayangin kalau meluk bantal tiba-tiba jadi sering bayangin ini kalau misalkan istri saya lagi kemana gitu Saya tidur sendirian di rumah gitu membayangin yang saya peluk tiba-tiba berubah kayak gitu ya amit-amit ya terakhir bang Yudi ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup mungkin ada pesan atau kesan yang mau disampaikan ke penonton di rumah silahkan ya kalau pesan saya sih untuk orang yang bekerja di luar kota atau bekerja dimanapun lah kalau bisa ketika masuk penempatan dimanapun ketika itu baru menginjak tempat itu ya kalau bisa sih satu personil di lingkungan itu dulu sih bikin pengajian sih Bang Alek ya kalau saran saya jadi meminimalisir kejadian gangguan seperti itu betul karena secara ngelangsung kalau kita punya tujuan niat baik kerja mencari nafkah kita melakukan pengajian tujuan kita akan berdoa kepada Allah minta perlindungan kan jadi Insyaallah mungkin enggak diganggu dan itu yang saya alamin ya ketika semua saya ngalamin kejadian itu saya bikin pengajian di endingnya ya Alhamdulillah enggak ada gangguan lagi sih dari korep seperti itu itu aja sih Bang Alek ya walaupun enggak gitu aja kita walaupun kita menempati apa aja nih ruku rumah kos atau segala macam ya ada memang sewajibnya kita sebagai seorang muslim ya kita ya mendoakan gitu di rumah itu selamatan lah misalnya kalau pun kita enggak ada dana untuk selamatan gede-gedean ya sekedar ngundang temen kayak tadi itu nah baju udah cukup kok itu enggak usah terlalu gede yang penting sejuk betul apa namanya ruangan atau kantor kita rumah kita bener-bener oke Bang Yudi terima kasih berwaktunya iya sama-sama banget nah jpeker itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Yudi jangan lupa untuk so support channel YouTube jejak backpacker subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube jejak backpacker dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube jejak backpacker kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 12345683 WhatsApp kirim voice note jangan kirim yang aneh-aneh ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Bang Yudi terima kasih iya soalnya banyak yang ngirim aneh-aneh ya jadi kayak ada yang ngirim suara juga kentut aja ada ada yang ngirim kemaluan ada Bang pokoknya aneh deh iya jangan ya kalau jangan sampai lah ya kalau mau kalian mau cerita ya silahkan gitu kirim atau hubungi kami di nomor yang tadi tapi jangan kirim yang aneh-aneh itu tadi segala macam bentuk selangkangan atau eh parah deh saya parah-parah-parah ya Sampai jumpa ha 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 Terima kasih.